Saudara Komisi Pemilihan Umum mengumumkan pelaksanaan kampanye akbar pemilu 2024. Kampanye akbar akan berlangsung selama 21 hari, mulai tanggal 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Kampanye akbar nantinya akan dibagi ke dalam 3 zonasi, yakni zona A, zona B, dan zona C. Nantinya masing-masing pasangan calon dan partai politik peserta pemilu 2024 secara bergantian akan melakukan kampanye di 3 zonasi tersebut, yakni di wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Kampanye akbar akan berlangsung selama 21 hari, mulai tanggal 21 Januari hingga 10 Februari 2024. KPU bersama dengan tim paslon dan part pol peserta pemilu juga berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan kampanye iklan di media masa. Kan dibagi 3, jadi kalau misalnya pembagian 3 zona itu kan begini, kita mengikuti polanya kan ada 38 provinsi. 38 provinsi dibagi secara proporsional berdasarkan basis misalnya waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Jadi nanti akan ada kalau dalam konteks pembagian zona, tentu saja setiap paslon itu pasti akan berkampanye juga di zona yang masing-masing. Jadi misalnya sekarang paslon tertentu yang di zona A, kemudian paslon berikutnya di zona B, paslon berikutnya di zona C, itu pada hari yang sama. Besok akan bergantian, jadi semua akan dapat sama. Kenapa? Waktunya berapa lama? Skemanya cuma per hari, per satu hari. Per satu hari, untuk yang paslon. Itu yang disepakati sama tim paslon dan peserta pemilu kan. Terima kasih.